Sama Miss Yuni, ini kan saya di Indonesia, saya di Indonesia kan, proses mau keluar negeri, kayak gitu. Saya awal proses itu dari bulan Desember kan, terus saya proses-proses katanya sih ada perubahan peraturan ID, jadi itu yang memperlambat kali, ya itu sesudah saya proses itu ada UJK, itu kan saya dapat majikan kan. Terus saya tunggu-tunggu kayak gitu, saya takutnya kan majikan yang soal saya kan, tapi saya bilang ke PT-nya, karena nggak mungkin mbak berkensel, katanya kayak gitu. Terus, waktu mas ma pas mau pasporan itu, katanya itu data saya ketelesut sampai un-miss. Nah terus, iya, terus akhirnya saya pasporannya lambat, baru hari Selasa kemarin itu saya pasporan Miss. Lepas itu, lepas itu kan saya kan di Indonesia nyambi kerja lah istilahnya ya, sama nunggu kan saya ex Hongkong kan ya, jadi nunggu di rumah gitu. Terus saya tiba-tiba ditelepon dari agent, kenapa kok tumben, nggak gitu. Ternyata Miss, ya Allah, saya tiba-tiba seneng-seneng nih, apa, majikan saya yang sel saya lo Miss. Terus? Ya, katanya lo, kenapa kok di-cancel, katanya nunggu saya terlalu lama, katanya, prosesnya. Terus itu saya harus gimana, Miss? Ya, sekali lagi sebenarnya bukan kamu aja, Loh. PT sendiri juga nggak pingin rugi, agent DW sepinarnya nggak pingin rugi. Ini karena peraturannya baru dan memang sangat rumit sekali ya, jadi saya tidak menyalahkan PT, tidak menyalahkan agent. Jangan kan kamu, saya sendiri juga pusing, sayang. Yang dari Indonesia kan ID-nya sangat susah sekali tuh, harus ikut agent, harus ini, seperti ini, seperti itu. Jadi, ya mungkin belum nasiblah, sabar aja. Sedangkan ini kan, ya, sedangkan ini kan saya mau dicarikan majikan lagi kan. Katanya sih, kemarin mau interview, tapi saya tunggu sampai sekarang belum interview. Ya, terus saya sampai berpikiran, ya, maaf ya, Miss, ya. Ini saya sampai berpikiran, ya Allah, ini PT kupi, atau agent ku gimana, aku kan gitu. Kok sampai saya di-cancel, kayak gitu. Dah lama banget, gitu. Dari bulan Desember itu sampai sekarang, ya ampun, temen saya aja udah berangkat, Miss. Saya bingung, makanya itu. Kalau saya, ya ini sharing juga ya, Miss, ini seumpamanya saya, saya MD, tapi saya ibarat katai, saya udah nyemplung, keles, kebles, kebles, gitu. Nah, seumpamanya saya pindah PT atau pindah agent itu. Ada yang mau nggak nampung saya dengan, mesti kan buat pembatalan berkas itu kan, mesti saya harus bayarkan, Miss. Nah, itu kan, kalau saya nih, sayang, kamu di situ sudah basah, ngapain harus mencari tempat lain yang pastinya ada biaya lebih. Ini adalah ujian buat kamu, nguji kesabaranmu. Ya, mungkin kamu sekarang telah terbang, tapi menawa majik kamu, ngapi lah. Ah, majikan baru lebih baik lagi, nih. Daripada cepat terbang, tapi cepat di-interminit, kenapa tidak mengambil positifnya, sayang? Bener nggak kalau Miss ini ngomong kayak gitu? Oh, iya sih, Miss. Kalau kita berpikir legowo itu enak banget, sayang. Jadi ya mungkin itu belum jodohmu, loh? Ya, mungkin saya masih belum terima kali ya atas pengengselan majikan saya. Jujur, Miss, ini saya tuh kayak kerasanya kayak dipukul, gitu loh. Ya Allah, kayak geledek nyamper di siang hari. Ya Allah, aku gitu. Padahal ini saya tuh sewenang, loh. Udah dapat majikan, udah pasporan, sebentar lagi kan mungkin saya medikal, kan. Dan ini, 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 gitu. Kan rencana Tuhan kan lebih indah, saya. Percaya nggak? Ya, insya Allah. Saya percaya, amin, amin. Samen, samen, leksabar hari ini. Samen pasti mendapatkan majikan yang lebih baik lagi. Jadi, ini ujianmu. Ujianmu di tahap awal. Ujianmu di tahap awal itu kamu mampu nggak? Kalau kamu mampu, ya kuat. Nah, kamu nggak mampu, ya berakhir. Kehidupamu, ya berakhir. MD, malah dihutang. Bukannya golek rezeki, malah dihutang. Bener nggak sih? Yang, iya sih, yang membuat saya galau itu gini, loh. Ya kan, di PT itu kan banyak, ya namanya, mulut ya, mis, ya. Kan bilang gini, ya. Iya, mbak, memang di agent itu, itu banyak yang dikengsel, majikannya dikengsel. Nggak, nggak jenengan tok, itu banyak, itu. Sebab, apa, ya memang agentnya itu lama banget, gini-gini. Aduh, yang membuat saya galau itu, itu lah. Ternyata itu terjadi sama saya, mis, yang membuat saya. Ya, gimana ya, kok engeranjel, gitu loh. Ya, itu, mbak, yang saya katakan adalah, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan itu yang akan terjadi. Jadi, jangan pernah percaya omongan orang. Kalau kamu percaya, ya itu akan terjadi. Jadi, kenapa sih, mis, ini selalu ngajarkan kalian ketabahan, kesabaran? Kalaupun itu terjadi, ya nggak apa-apa. Karena ini adalah ujian awal dari kamu. Siapa tahu belum jodohmu, daripada kamu dapat majikan nyampe sini sehari, dua hari di interminit, apa nggak malah ngenes, ya? Iya, saya dengar tendernya Miss Yuni, ya kayak gitu. Ya Allah, ngeri-ngeri, kadang-kadang tuh saya tuh berpikir, ini gimana sih, aku gitu, kadang-kadang ya, niatnya apa dari rumah, dari sana niatnya juga apa. Saya juga kadang-kadang takut, ya gitu loh. Ya Allah, saya dungu, ya muka-muka nggak kayak gitu. Namanya alangan, ya Miss, ya. Betul. Jadi, mis, di Pahidu, sih. Betul. Kayak gitu. Sekarang cuma gini, sayang, kalau kamu percaya hari ini, bahwa ini adalah ujian pertamamu dan kamu lolos, kamu pasti mendapatkan yang lebih baik lagi. Ngerti nggak? Insya Allah, aku pasti lolos. Aku semangat. Nah, nah, itu beda. Auramu, kalau kamu mengatakan pada dirimu sendiri, aku pasti bisa, aku pasti sukses. Aku pasti dapat majikan baik. Prosesku pasti cepat. Prosesku pasti cepat. Utangku pasti bayar. Anak-anakku semuanya bisa sekolah mapan. Keluarga ku utangi, bisa lunas. Jadi, doa itu seng kayak gitu. Tapi, kalau kamu doa, aduh, tenang ini. Koyoknya aku bareng di gengsel ini. Waduh, ini pasporan bareng gak sih doa ini. Nah, itu kan pikiranmu, buah dari pikiranmu, sayang. Terjadi nggak? Iya, iya. Terjadi nggak? Terjadi. Berarti itu semua pikiran yang jelas-jelas aku hilang ya, Miss. Itu doa, dok. Apa yang kamu pikirkan itu doa, sayang. Doamu. Doamu. Jadi, anakmu ngomongin ini. Walaupun, walaupun, ada yang jelek. Loh, ya nggak bisa, no. Saya garansi majikan 100% api. Saya nggak bisa garansi kalau proses paspor itu api. Tapi, karena mereka waktu masuk, mereka waktu masuk mengatakan bahwa, Iki mesti api, iya. Walaupun, elek mesti ngomong api. Ya, tetep api, dok. Itu kan cantumnya dewe, dongannya dewe, pikirannya dewe. Kenapa Miss Yuni selalu bilang pikiran positif? Kasarannya ngomong, tiba, lho, dok. Ya, syukur alhamdulillah tiba. Lho, sampai ditabrak uang mati. Bener nggak? Jadi, tetap bersyukur. Alhamdulillah, selamat di-cancel. Ya, apa lagi aku, sekarang kalau mau ngomong-ngomong, gak si doa terbang. Ngomong-ngomong, majikannya mati. Jadi, istilahnya Tuhan itu masih merencanakan saya yang terbaik gitu, ya. Betul. Jadi, diambil positif, ya. Jika diambil, walah kok di-cancel, takut di-pengolah. Ya, ya, galau. Pertamanya itu, sebelum saya telpon Miss Yuni itu, saya itu harus gimana-gimana. Ya, Allah. Memang Miss Yuni itu the best, memang. Ya, ampun. Terima kasih, loh, Miss Yuni sudah support saya. Saya tunggu kamu di Hongkong. Dan ingat, sekali lagi, ingat. Buah pikiramu akan menjadi doa, dong. Doamu, doamu, itu akan menjadi masa depanmu. Doa dan berusaha. Lek pikiramu elek, terus yuk tetap nyantol elek, dong. Gak kira api. Ngom pikiran elek, kok bisa nyantol api, juga mungkin, dong. Lek pikiran api, kadang-kadang kepreset elek, itu mungkin. Tapi, lek pikiran elek, terus gak mungkin api. Iya, iya, betul, betul. Paham nggak maksud saya? Jadi, lek api. Iya, paham, paham. Itu juga bisa mereset elek. Tapi, lek elek, gak mungkin mereset api. Jadi, mikir api aja juga mereset elek. Menah mikir elek. Iya, lho, kadang-kadang gitu, loh, Miss. Nah, berarti kan harus ada kekuatan di batin. Oh, juga, gureng dongong, tak, canggih, batinnya orang dongong. Iya, Miss. Iya, sembahyang, tak, tak, hati. Oh, juga luar itu. Jadi, bener-bener diresapi, gitu, loh, sayang. Bener-bener. Apa yang, Miss, toh, tutupin hat, nameriki. Terus selalu ngomong, sebentar lagi saya dapat majikan yang terbaik. Tapi, ojoknya, nih. Ojok selalu ngomong, lo gak sih, doh di telpon, tenan, toh. Aku gak ingin untuk majikan, toh, tenan, toh. Walah, itu soro, ini. Miss, aku takut, loh, Miss. Lera, rasa takut itu, loh, yang membuat kamu jatuh. Iya. Ngerti? Berarti, faham. Berarti, seikidongannya berubah. Paham. Aku pasti majikan api, ya, seng telpon aku. Majikan seng api, mesti telpon aku. Senggak api, gak kira telpon. Nah, itu doa. Berarti, berarti, lak enek majikan, nelek, hati milih awakmu gak ketok. Tapi, majikan api, diketok no iki, loh, markona api. Ngerti? Lek, gurung dipilih, ya, Miss. Yoro, apa, apa. Daripada, terbang, betul, sabar. Gak ngalah nih, wong sabar. Iya, betul, Miss, betul. Wes, kalau nih, apa orang, abis mari telpon Miss Uni, gini? Enggak, sudah hilang. Ya, terima kasih, Miss Uni. Saya selalu mengikuti, sampai majikan saya. Jadi, omong-omong harus sopoto, mbak, gitu. Enggak, saya lihat, lihat channelnya Miss Uni, TKW Hongkong, ini banyak masalah, lupa, tak gituin sama anaknya juga. Ada-ada nge-live juga, ketawa, ketawa. Ini apa, ini kok ngomong, ngomong, kok manuk, berang, api, pak, api, pak. Manuk, iya, itu kokko Thomas, kokko Thomas gak bisa ngomong pelit, itu gak? Iya, sampai ketawa-ketawa. Kan kena kehiburan juga sih. Channelku itu gak fokus tentang masalah aja, yuk, saling mendukung kayak gini kan, kamu nih, telponan sama aku, terus videonya disebar. otomatis koncomus yang saikin di PT lain, yang di cancel, yang gak bisa telpon saya. Iya, iyo, bener, iyo. Paham gak maksud saya, sayang? Iya, paham, paham. Jadi, channel ini untuk berbagi, satu sama lain, untuk menguatkan satu sama lain. Bener gak sih? Iya, betul. Betul. Pokoknya semangat. Iya, terima kasih ya, ming. Kita tunggu di Hongkong, sayang. Siap. Oke. Semangat, sayang. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman yang ada di PT saat ini, karena prosesnya memang sangat lama sekali, mbak ya. PT saat ini itu prosesnya sangat lama sekali. Saya aja ada anak, ini sudah setengah tahun lebih belum terbang. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu tidak tahu masa prosesnya orang lain juga. Jadi, saya pribadi mengatakan bahwa tetap semangat apapun yang terjadi, kalaupun di-cancel, katakan pada diri sendiri, macikan ini masih belum cocok buat saya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua mahluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.